Power supply sangat erat kaitannya dengan perangkat yang berbau elektronik. Apapun fungsinya dan apapun merknya, hampir semua perangkat keras elektronika menggunakannya, seperti komputer, audio video, sound system, microcontroller, dan lain sebagainya. Pada video kali ini, saya akan membuat power supply menggunakan trafo CT 5A. Pegangan outputnya saya ambil yang 12 CT 12V untuk amplifier OCL 150W. Oke, langsung saja ke tahap pembuatannya. Untuk itu, dukung terus channel ini dan jangan lupa subscribe. Dan nyalakan tombol notifikasinya, agar teman-teman tidak ketinggalan video menarik lainnya. Bahan yang perlu disiapkan. Di sini, saya menggunakan elko 50V 4700uF. Kemudian dioda IN5401 3A. Banyak 4 bijis. Kaki positif dan kaki negatifnya. Kita rangkai seperti ini. Kemudian ada timah. Dan yang terakhir, kabel stacker. Yang pertama, kita sambung terlebih dahulu elko-nya. Kaki negatif dan kaki positif. Kita jadikan satu untuk disambung ke CT trafo. Yang tidak ada garis putih itu menandakan plus. Dan yang ada garis putihnya itu minus. Minus. Terima kasih telah menonton! Kemudian kita sambung ke CT trafo. Yang kedua yaitu dioda. Kita sambungkan. diodanya untuk yang kaki plus. Kita sambung ke kaki plus kapasitor. Dan kaki negatif dioda. Kita sambung ke negatif kapasitor. Kita sambung ke negatif kapasitor. Kita sambung ke negatif kapasitor. Terima kasih telah menonton! Kita sambung ke negatif kapasitor. Kita sambung ke negatif kapasitor. Terima kasih telah menonton! untuk yang kedua ini kita sambung ke output trafo yang 12 volt kita sambung ke 12 volt sama 12 volt kita siapkan kabel secukupnya untuk menyambung ke kaki diodanya 12 volt 12 volt yang tengah itu adalah CT selamat menikmati kemudian kita solder selamat menikmati nah ini rangkaian power supply nya sudah setengah jadi kita tinggal kasih kabel stackernya nanti ini yang kaki plus dan ini yang kaki main dan yang ada kabel merahnya itu dan kabel hitam 12 volt 12 volt oke langkah selanjutnya yaitu menyolder kabel stacker ke input trafo kita solder ke 220 dan kabel yang hitam kita solder ke nah ini rangkaian power supply nya sudah jadi kita tinggal pasang aja ya untuk next video saya akan tunjukkan hasil pengukurannya hasil pengukuran dari power supply ini 12 volt untuk itu jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari saya ya jika ada tambahan bisa komen di kolom komentar kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati